Pemirsa, kabar gembira bagi petani sawit yang ada di Batanghari. Bagaimana tidak, untuk tahun depan, pemerintah Batanghari akan membeli bibit sawit bersubsidi sebanyak 93.000 bibit. Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Bagaimana tidak, untuk tahun 2022, pemerintah melalui dinas perkebunan dan peternakan akan melakukan pembelian terhadap bibit kelapa sawit sebanyak 93.000 batang. Irwan, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa Bupati Batanghari pada tahun depan akan meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan dengan cara memberikan bibit sawit subsidi dari pemerintah daerah. Dikatakan Irwan, bagi petani yang ingin mendapatkan bibit tersebut dengan syarat memiliki kelompok tani dan sudah terdaftar di gabungan kelompok tani atau GAPOKTAN. Selain dari memiliki kelompok, untuk individu yang memiliki lahan sebanyak 2 hektare juga akan dibantu. Untuk mekanisme-nya, petani harus mengajukan permohonan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari. Setelah itu, petani juga harus melampirkan KTP dan surat tanah pemilik lahan untuk harga bibit subsidi sendiri Rp20.000 per batang. Dalam program tersebut, pemerintah berharap agar masyarakat dapat bibit yang berkualitas dan bersertifikat dari pemerintah dan masyarakat tidak salah di dalam membeli bibit. Untuk bibit sendiri berasal dari DPPKS Medan dan ini berdasarkan kebutuhan petani. Bupati Batanghari berencana 93.000 bibit sawit untuk petani di lapangan. Saran petani untuk mendapatkan bibit bersubsidi itu, satu bisa berkelompok-kelompok tani yang sudah terdaftar di simulutan boleh perorangan. Jennifer Dauz, Cik TV, melaporkan.